Intro Residivis pencurian kendaraan bermotor asal desa Dombyong, Kecamatan Bendungan Kabupaten Terenggalaik, Jawa Timur, kembali diringkus polisi setelah terbukti mencuri motor milik tetangganya yang diparkir di halaman rumah kembali. Kencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Bendungan ini berawal saat korban Setio Kujunaidi, warga desa Dombyong memarkir motor metik miliknya di halaman rumah dengan posisi kunci tertancap di motor. Sementara itu pelaku Eko Prasetyo yang merupakan tetangga korban sedang melintas di depan rumah korban. Mengetahui ada motor dengan posisi kunci tertancap, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Kasubah Kemas, Pores Trenggalek, Ibtu Supadi menerangkan tak menunggu waktu lama setelah melancarkan aksinya. Pelaku curan maru tersebut sudah diamankan pihak kepolisian di kawasan kota Trenggalek beserta barang buktinya berupa satu unit motor metik warna hitam, kunci motor, dan STMK. Untuk pelaku ini pada waktu jalan kaki di depan rumah korban melihat ada beda motor yang kuncinya terpasang, tidak dilepas oleh pemiliknya. Kemudian pelaku ini langsung mendekati, kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut, langsung dibawa lari. Saat ini pelaku bersama barang bukti sudah diamankan pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Alibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!